Sebenarnya saya itu tidak percaya sama Jumantoro Kamu jangan bercanda Kamu sebenarnya tidak percaya sama Jumantoro Sebenarnya saya tidak percaya sama Jumantoro Lalu selama ini Di antara ribuan mata meranti Musika melang menjadi saksi Menarilah kawan hingga akhir nanti Oke guys kembali lagi di channel Geragam Degitur Satya Moda Oke jadi di video kali ini kita akan podcast bareng Mas Ado tentunya Karena kemarin-kemarin dia itu cuma jadi pembantu ini ya Pembawa acara Makanya hari ini kita harus podcast Kayaknya kita harus ulik-ulik nih kehidupan Mas Ado itu Seperti orang arik seperti telur gulung Ini karena lucu kehidupannya Mas Ado itu ada sedih, ada senangnya Tapi banyak kan apa? Iya kayak sinapun Banyak sedihnya? Banyak sedih atau banyak senangnya? Oh ya sehingga ini banyak sedihnya Serius-serius Tapi sekarang kan udah bahagia ya? Iya Happy ending Aku lihat mukanya kayak apa juga? Kayak apa? Kayak Pak Pau Kayak moci ya Bunda ya Gimana? Endul kali ini tidak ada komentar tentang Mas Ado Mas Ado itu kalau pakai Blankon Blankon Kayaknya harus agak turun Oh agak turun ya Maaf ini komentar Endul harus Dilaksanakan Iya Gimana dulu? Udah 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 oke Nah kan yang namanya Mas Ado ya Yang namanya kebahagiaan itu Pasti harus ada kesedihan sebagai pembanding Orang itu tidak bisa bahagia kalau tidak sedih dulu Iya Iya kan Jadi aku pengen tahu kehidupan Mas Ado sebelum ikut Youtube Hal sedih apa yang teringat hingga sekarang Mas Ado Keamanan 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 Iya Dan disitu aku juga kerja sama Mbak Isabella Jadi aku sama Mbak Isabella kerja Oh satu kerjaan Iya itu kan Untuk gaji kita bulanan Eh dua minggu Dua minggu sekali Iya Iya Dan suatu saat memang karena keadaan yang membuat aku harus pinjam kesana kesini Pinjam kesana kesini Oh Tapi sebelum itu kan memang aku udah punya tanggungan Dan tanggungan itu makin hari makin menumpuk menumpuk Oh Dan aku bagaimana caranya untuk bisa menumpuk lubang itu Apa? Menutup Menutup lubang Akhirnya aku gali lubang tutup lubang Gali lubang tutup lubang Oh gitu Pernah sampai aku itu kerja ya maksudnya Kerja itu aku sampai Bawa Apa itu bekal nasi doang Bekal nasi doang sama uang jajan 5 ribu Itu aja Nah itu aja Dan itu pas waktu istirahat kan Aku Mbak Isabella istirahatnya di pos Iya Di pos security Terus Aku satu apa itu Satu tupperware kecil Itu nasi doang Terus aku beli ojek Iya Dan berdua Beli ojek yang dekwanya Masoh Bacilok Yang dekwanya 3 ribu Nah itu tak makan berdua Yang 2 ribu kan sisa Iya Nah yang 2 ribu sisa itu Buat beli es Buat di Apa itu Buat kerja Mas Isabella Nanti setelah istirahat Itu Kamu bertahan dengan uang 5 ribu Dan satu bekal makanan Itu setiap hari atau bagaimana itu Itu hampir Hampir setiap hari Seperti itu ya Karena memang Mungkin gajinya Mas Ado Ini ya Karena ada tanggungan untuk Ada apa Hutang lah Seperti itu ya Dan itu pun hutangnya aku memang Lumayan Terhitung Terhitung Berat Karena apa Karena pendapatannya aku Atau income aku itu Lebih kecil Daripada pengeluaran 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 lebih besar ya Nah Terus pernah juga Mas Yoke Gini Sampai aku Hari esok aku Malam Malam aku tidak tahu Aku mau masak apa Karena apa Beras sudah habis Pokoknya bumbu Bumbu dapur semua habis Mas Ado pernah ngalamin fase itu Pernah Serius Serendah itu Serius Aku cuma makan Pernah makan sama kerupuk doang Aku Apa itu Barengan satu piring doang Sama Ma Isabella Pernah Itu cuma Cuma pakai kerupuk Nah itu pun Udah masih mending Pernah juga Aku mau beli beras Tidak punya uang Akhirnya Aku kan Ada Itu Ibu Ma Isabella Tapi di Salaman Aku Ambil Dia punya 2 kilo Buat aku 1 kilo Buat Si Bok Sana 1 kilo Nah yang 1 kilo Tak bawa pulang Bahan Barengan sama Ma Isabella Itu kan Kalau motor Motornya aku kan ada Cantolan Cantolan Di dashboard itu Taruh itu Nah sampai Mau Itu tanjakan Itu ada Jalan berloba Terus Nah akhirnya Itu beras Jatuh Waduh Serius Jatuh pun Itu buat makan ya Satu-satunya Itu pun aku kumpulin Sambil aku nangis Serius gitu Sambil aku kumpulin Sambil aku nangis Wah Ya udah masak Akhirnya ya Terkumpul Meskipun Cuma Satu ke dua Ketum Tidak apa-apa Tetap tak masak Yang penting Bisa buat makan Mas Sado itu Mengais Berias yang udah jatuh Buat makan Serius Dan itu pun aku Tidak pernah cerita Sama orang lain Orang tua yang ada Karena takul menjadi beban Seperti itu ya Apalagi sama anak Aku tidak pernah cerita Kayak gitu Cukup aku yang ngerasain gitu Itu paling sedih Di dalam itu Mas Sado Itu sambil nangis Pasti ya Serius Sambil nangis Aku ambil sama Ma Isabella Sambil nangis Tapi itu udah ikut youtube belum Belum Oh masih belum 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 Masih ikut youtube Kasian banget guys Tapi ya setiap orang punya lah Aku juga dulu pernah Tapi karena ini bukan podcastnya aku Jadi aku gak bisa cerita disini Mungkin next time ya Bener-bener Ini aku kalau-kalau ingat-ingat kayak gitu Sambil nangis Pernah juga dulu aku Udah masuk youtube Tapi cuma Waktu Beberapa Beberapa bulan Cuma belum beberapa bulan Baru sebentar Baru sebentar Itu kan Dulu kan aku Masih nyambi ya Iya mau ya Iya nyambi Oh bener Aku masih sekolah Iya ya Masih sekolah Itu kebetulan kita seleset Dan Kebetulan aku kerja sore Berakan sore Aku ditanya sama Mas Diyo nih Kenapa gak berakan Gak apa-apa Aku kan bilangin gitu Tapi Mas Diyo tau nih Mas Diyo tau karena Band motornya aku bocor Oh iya Nah Aku ingat gitu Aku kalau mau nangis nih Itu kan aku gak punya uang loh Serius Aku gak punya uang Mau nembelin gak punya uang Bahkan aku Aduh sebentar ya Gak apa-apa Gak apa-apa Bahkan aku dikasih uang sama Mas Diyo ini Dia udah tau Kalau aku gak berangkat Terus aku gak punya uang aku Aku dikasih Terus akhirnya Tak nembelin Bukan Bukan depan Muhammadiyah Nah itu kan Itu kan bisa Bane itu ternyata Sudah keluar Keluar itu apa Apa Bandalemik Aku pengen Yaudah yang penting bisa buat jalan Gitu Kan Kayak gitu kan Sampai dijahit 20 ribu 30 ribu Lumayan Bisa buat 2 hari Aku gitu Beneran Kayak gitu Itu spontan Aku gak minta Dia spontan Ngasih uang ke aku Aku ingat waktu itu Dia tanya Kenapa gak berangkat Dia langsung ngasih pulang Ngasih uang Yaudah Oke terima kasih Dan juga Sukar alam Selesai Ini air matanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lalu gini Mas Yado Kamu Dulu waktu itu kan Kerja Ini ya Jadi security Terus kamu masuk Youtube nih Nah Waktu masuk Youtube itu Bagaimana sih Awal mulanya Maksudnya Pembutuhan karakter Atau pengalaman Kamu ikut shooting Bagaimana awal-awal Ini Awal mula Masuk Youtube ya Kan aku Masih kerja Jadi security Aku tuh Cuma denger-denger Kalian Itu kan Masih jadi Masitis Dan kan Nemo masih jadi Anaknya Ada cek anaknya Itu cuma Kedengeran dari rumah Itu teriak-teriak Itu ada apa Alhasil aku nengok Asik Dan ternyata Dibutuhkan Dibutuhkan seorang Pak RT Pak Lura Dan pembentukan Karakter itu Yang aku sulit Nah Itu aku harus Gimana Gimana Bahkan pernah Dulu kalau Selesai shooting Aku Tanya terus Sama kalian Harus gimana Harus gimana Dan karakternya Aku tuh cenderung Gimana itu Aku tanya terus Tapi kok sekarang Bisa nemuin Karakter yang Telotop-telotop Terocos Itu bagaimana Kok bisa ketemu Itu memang Dulu kalau Film pendek Apalagi Vlog ya Film pendek Yang kita kan Pake sebahasa Jawa Itu Kameramen Sampai Repot Untuk Ekat Nah Serius Karena Belandang Karena Belandang Belandang Soalnya bisa menutupi Kekosongan Jedes Pasikan Bisa ketutup Kan Tapi dulu Juga pernah Aku itu Pengulangan kata Pengulangan kata Yang sama Itu Itu Hampir Hampir Setiap Setiap Menit Setiap Apa itu Setiap adegan Itu pengulangan kata Pengulangan kata Terus Terus aku Tanya Memang Benar Itu pengulangan kata Makanya Aku Seri-seri Tanya Ke Nemo Dan juga Mas Itu Aku Baik Gimana Sampai Sekarang Suara Kalau Menurut Kamu itu Menemukan Jati diri kamu Setah Jadi Mak Naro Ya Waktu itu Karena Kamu Sudah Jadi Totalitas Dan Kebawa Juga Kalau Benar Kalau Memang Dari PRT Itu Aku Masih Masih Viguran Sekarang kan Pak RT Sebelah Kamu Dan Iya Dan Agak Ini Ya Kakek Kakek Ya Sama Kayak Bajunya C C C C C C C Ceritanya Kakek Mas Cerita Itu Hampir Sama Mungkin Kalau Lain kali Podcast Aku Nggak Bisa Nerusin Aku Nangis Nggak Aku Masih Belum Tahu Mas Joko Kan Gak Pernyata Ya Kayaknya Ada Kesamaan Ya Memang Poster Tubuh Muka Cerita Sedih Kayak Itu Kalau Kita Ulas Aku Selesai Podcast Hari Ini Dua Mungkin Lanjut Lanjut Dan Memakan Waktu Setengah Jam Hobi Bahkan Setengah Hari Karena Ceritanya Pasti Panjang Dan Oke Mas Sado Ini Kan Kamu Menjadi Seorang Penari Warok Ya Di Kita Kita Sampai Kita Lompat Karena Nanti Terlalu Panjang Kenapa Mas Sado Itu Sangat Berambisi Atau Sangat Suka Sikali Menjadi Warok Itu Bagaimana Memang Dari Awal Mula Berdiri Garuda Wisnu Satria Muda Memang Aku Sudah Cenderung Warok Ya Itu Dulu Aku Sering Diceritain Sama Mbak Toyo Soal Sejarah Warok Asal Puasan Warok Dan Aku Sampai Apal Cerita Sumitun Edan Itu Kan Dari Warok Juga Aku Sering Didongin Sambah Bata Jadi Aku Jadi Terus Kepengen Oh Memang Jadi Dari Itu Kamu Mulai Tertarik Menjadi Warok Sehingga Kamu Sekarang Mendalami Ya Dan Menjadi Warok Tersendiri Apakah Menemukan Kesulitan Walaupun Kita Tidak Menggunakan Pak Akam Ponorogo Sebenarnya Karena Memang Di Magelang Ini Ada Kreasi Jadi Tidak Bisa Kita Takut Menampilkan Yang Seperti Itu Makanya Kita Tidak Tidak Pak Embel Ponorogo Karena Kita Tidak Bisa Seperti Itu Mas Siap Dulu Yang Ngajarin Warok Aku Mas Sado Ya Mas Siap Oh Ya Entul Aku Mas Lupa Ada Entul Disini Tidak Jijim Iya Dijim Aku Kira Patung Sampai Malam Dulu 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 Aku Diajarin Mas Sado Paginya Mas Rayan Ya Mas Rayan Rayan Sekarang Dulu Dulu Yang Ajarin Mas Sado Nah Gini Mas Sado Perbedaan Warok Magelang Sama Yang Ponorogo Itu Bagaimana Kalau Menurut Pandangan Kamu Secara Awam Karena Kita Tidak Pelatih Kita Cuma Menyimak Di Youtube Jadi Menurut Padakan Aku Kalau Untuk Magelangan Warok Magelangan Itu Kan Senderung Kekreasi Kekreasi Kalau Yang Memang Dari Ponorogo Itu Sudah Pakem Dan Gerakannya Memang Bisa Dilihat Aku Mau Pernah Mau Latihan Yang Pakem Itu Memang Benar Bisa Kita Juga Gini Mas Satu Dua Gerakan Aku Udah Kita Itu Yang Paling Takut Soalnya Teman Teman Kita Sendiri Misal Kita Kepengen Yang Ini Tapi Makanya Kita Cari Yang Lebih Simpel Gitu Kan Kalau Yang Pakem Itu Dua Tiga Orang Kalau Kita Lihat Di Ponorogo Itu Sudah Bagus Sudah Bagus Merantasi Benar Apapun Itu Bentuknya Kita Nguri Kebudayaan Jawi Seperti Itu Dan Juga Ini Aku Terus Pakai Kepean Kalau Enggak Aku Lupa Soalnya Oh Sekarang Kalau Suka Duka Menjadi Di Pemain Warok Atau Selama Petas Di GWSM Suka Dukanya Pasti Ada Dukanya Duka Duka Itu Bisa Diminimalisir Hampir Tidak ada Kata-kata Duka Tapi Tetap Ada Seserai-senai Terpada Tapi Pernah Waktu Petas Itu Aku Yang ada Kecerkaan Terus Benar Aku Juga Bingung Ini Kenapa Dulu Waktu Dicongkram Congkram Daerah Modilar Itu Aku Keluar Warok Pertama Jelek Itu Paku Yang Nongol Eh Kalau Terudah Jadi Kan ada Terundakan Mas Joko Kan Warok Aku Gaya Gaya Dulu Aku Anjelek Terus Kena Kaki Terus Kemarin Yang dimorok-kudur Itu Aku Malam Pasak Dari Saron Besar Yang Yang Ngurusin Siapa Mas Boy Mas Kemarin Mas Tapi Kebanyakan Mas Mas Sado Itu Kecelakaan Kalau Aku Lihat Ya Mungkin Nggak Tahu Bahkan Bahkan Aku Pentas Dan Aku Berbuat Apa-apa Dia Takut 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 Kalau Terjadi Apa-apa Contohnya Kemarin Pas Petas Dukun Karena Dia Itu Ini Ada Orang Kecelakaan Dia Disuruh Ngetrok Aku Ini Pasti Ada Sesuatu Yang Akhirnya Jatuh Juga Tapi Untung Nggak Mencelakakan Diri Sendiri Mas Sado Seperti Itu Lalu Kalau Sukanya Kalau Sukanya Kita Memang Aku Dulu Dari Awal Dari Awal Gadaw Satria Muda Itu Aku Sering Dikasih Bekal Sama Teman Teman Udah Kita Dapat Menghibur Orang Lain Bener Sampai Sekarang Aku Kalau Bisa Menghibur Orang Lain Terus Di Atas Pagung Wah Yang Menikmati Ternyata Banyak Juga Itu Sudah Kepuasan Tersini Kalau Puas Itu Tidak Bisa Dikapin Lagi Dengan Kata Itu Sukanya Melebih Melebih Segalanya Nah Itu Itu Udah Jadi 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 Memang Mas Ada Banyak Juga Orang Yang Mau Nanggap GWSM Yang Udah Kesini Itu Kebanyakan Kaget Karena Kita Itu Murah Ya Mau Bagaimana Lagi Ini Memang Tidak Untuk Dibisniskan Atau Untuk Mencari Pendapatan Gak Bisa Soalnya Ini Kesenian Rakyat Jadi Memang Kita Yang Intinya Nguri-nguri Bisa Pintas Udah Paling Seneng Soal Dana Itu Cuma Mengakomodasi Fasilitas Dan Untuk Perawatan Untuk Beli Kosmetik Dan Sebagainya Makanya Kita Ya Dianggap Murah Ya Syukur Tapi Insyaallah Untuk Pentas Semaksimal Kita Oh Banyak Yang Kaget Oke Sekarang Gini Mas Ado Di Warok Ada Barongan Yang Cukup Terkenal Namanya Jumantoro Kita Gak asing Lagi Gini Apa Sih Makna Jumantoro Menurut Mas Ado Menurut Padahkan Saya Jumantoro Itu Sosok Yang Mengayomi Dan Dia Itu Penteng Dari Gada Wisni Sata Muda Terutama Pada Waktu Pas Kalau Kita Petas Bisa Dibilang Pembantunya Mbak Toyo Dan Sekaligus Penteng Meskipun Dia Tidak Bergerak Kalau Tidak Digerakin Tapi Dia Sudah Otomatis Mas Kalau Memang Sudah Dijawab Dia Keluar Langsung Otomatis Bantu Kita Berarti Kita Berbicara Tentang Energi Gaib Jadi Jadi Memang Kalau Menurut Pandangan Mas Ado Tapi Apakah Jumanter Nyata Apakah Nyata Maksudnya Pernah Ada Imbas Atau Efek Di Dalam Diri Mas Ado Atau Kesenian Pernah 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 Apa Dan Sebenarnya Saya Tidak Percaya Sama Jumantoro Kamu Jangan Bercanda Kamu Sebenarnya Tidak Percaya Sama Jumantoro Lalu Selama Ini Bener Gini Dulu Itu Kan Masnya Dulu Oke 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 Aku Sambung Dek 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 Dulu Itu Kalau Mas Jok Sama Mas Nemo Ingat Mas Jok Pasti Ingat Rumah Aku Belum Tempat Itu Di Rumah Aku Di Rumah Aku Dan Tak Taruh Yang Sekarang Jadi Kamar Aku Nah Itu Aku Tidak Keluar Masuk Keluar Masuk Hampir Setiap Malam Itu Tidak Ada Meskipun Ada Jumantoro Aku Tidak Menghiraukan Sama Sekali Aku Tidak Percaya Kalau Jumantoro Itu Ada Energi Dan Bahkan Ada Kodam Yang Bisa Membantu Kita Itu Aku Tidak Tidak Percaya Soalnya Apa Aku Duduk Disitu Malam Malam Keluar Masuk Keluar Masuk Pada Saat Saat Tentu Mahrib Masuk Mahrib Itu Biasa Biasa Tidak Ada Kejadian Tapi Suatu Saat Memang 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 Ada Kejadian Mas Apa Itu Yang Membuat Aku Terbuka Pola Pikir Aku Terbuka Akan Jumantoro Jadi Gini Pada Waktu Mahrib Itu Kan Aku Masuk Di Dalam Kamar Kamar Yang Sekarang Tak Tinggal Tapi Dulu Bener Belum Aku Tinggal Semua Abrac Abrac Disana Kan Itu Jumantoro Di Dalam Kamar Itu Tak Pandang Terus Tak Pandang Terus Tak Tutup Tak Tutup Sama Kain Putih Nah Aku Keluar Dari Rumah Keluar Dari Rumah Ujuk Ujuk Datang Membawa Jumantoro Dari Luar Serius 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 Itu Berarti Yang Ada Di Dalam Itu Itu Apa Itu Itu Aku Pegangin Sudah Tutup 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 Pake Kain Harusnya Sudah Ini Berfisik Fisik Itu Tau Aku Keluar Rumah Mbak Tau Datang Mau Kembali Jumantoro Mind Blowing Mas Kali Ya Jadi Banyak Mungkin Serius Itu Kalau Cerita Tapi Memang Mas Aku Juga Mau Cerita Dulu Kan Ada Salah Satu Crew Kita Yang Benerin Jumantoro Di Depan Rumah Kamu Ingat Pagi Pagi Dia Benerin Jumantoro Dia Taring Dan Dia Pake Kaki 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 Cuman Kaki Baru Tidak Salah Setelah Itu Mas Mas Ado Tinggal Pergi Dia Katanya Ketakutan Berintik Gak Jelas Makanya Dia Yang Dirasain Gimana Kayak Takut Terus Ada Dingin Tubuhnya Dingin Seperti Itu Langsung Kabur Baru Ditinggal Langsung Ke warung Katanya Sampai Malam Gak Berani Pulang Setelah Dia Ngomong Ke Mbak Toyok Buat Diserana Minta Maaf Kali Habis Itu Dia Baru Ini Gak Tahu Khawatir Khawatir Hidang Takut Awadirnya Udah Hilang Terus Dia Baru Berani Pulang Itu Kisah Real Memang Efeknya Tidak Satu Jam Dua Jam Iya Dan Memang Apa Mas Banyak Kalau Ngomongin Jumantoro Tidak Cuman Kita Kadang Orang Lain Bisa Bisa Merasakan Anak Mbak Toyok Sendiri Juga Pernah Alamin Oh Ya Anak Mbak Toyok Pokoknya Rata Rata Pemain Kita Udah Pernah Jadi Selesai Buat Bikin Film Buat Bikin Film Kita Itu Kan Memang Cuman Biasanya Kodom Dimasukkan Di Media Itu Ya Nah Selesai Aku Masukkan Lagi Terus Bawa pulang Tak Bawa pulang Tak Kasih Ruang Tamu Dan Itu Ibu Aku Di Depan TV Depan TV Dengar Suara Lonceng Padahal Aku Dengar Suara Lonceng Bener Itu Pas Menjelang Mahrif Jadi Aku Denger Suara Lonceng Kelinting Jumantor Berkali Tapi Jumantor Disitu Enggak Disitu 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 Aku Tengok Itu Pernah Masuk Basecamp Masih Disini Masih Kayu Karena Aku Masuk Masuk Kepo Masih Kecil Lihat Lihat Kok ada Suara Kelinting Kelinting Aku Lihat Yang Kelinting Cuma Jumantor Jumantor Terus Kamu denger Betul Dengar Maaf ya Guys Ini iklan Karena Sambil Kita Lanjut Tidak Merusak Ini Ya Pembicara Kita Kalau Kalau Sama Sama Ngomong Sama Itu Aku Dalam Hati Itu Ini Sosok Yang Tidak Jahat Dia Itu Imbal Balinya Kita Itu Ada Itu Jelas Dan Dia Itu Memang Selalu Mengayomi Kita Jadi Kalau Untuk Mencelakai Yang Fatal Sampai Fatal Itu Tidak Tidak Kecuali Memang Orang Sembrono Oh Iya Kalau Sembrono Bisa Mas Sado Tidak Bagian Aku Mas Jok Aku Kasian Sama Mas Nimo Ini Tidak 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 Gini Pertanda Bisa Tidak Kisah Tidak Tidak Apa-apa Kita Supatur Sampai Mbak Sampai 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 Tidak Tidak Sampai Tidak Tidak Sampai Tidak Baju baju habis dipakai kotak buang kalau enggak dibuang, dia itu lupa naruh serius kalau sudah lupa, aku percaya dibuang kita pernah menemukan beberapa kali kawan-kawan kita ulas ya di podcastnya Mas Yajok Mas Yajok, lanjut lagi kamu kan juga sebagai pelaku spiritual walaupun kamu yang bukan terlalu formal atau ternama tapi kan ada pernah laku-laku ya seperti bertapa, kungkum dan lain sebagainya yang paling berat apa? pernah melakukan laku terberat itu apa? oke, laku yang terberat kalau aku itu pas waktu ngupas kisah argani itu kan aku di dalam kuburan aku bertapa sendiri ya oh iya, kamu bawa bekal juga ya? aku sampai bawa bekal, itu nyamuk woleh ya ampun itu nyamuk aku sudah sampai tidak terasa lagi kalau digigit nyamuk belum lagi suara dari luar angin dingin woleh tapi gangguan secara gaib memang besar Mas? memang besar, beneran itu aku, itu pertama aku duduk udah itu langsung, apa anginnya, anginnya itu langsung besar kencang gitu kencang besar dan ada suara bahkan bau-bau anjir kayak gitu itu menyingat banget oh beneran itu sudah tidak aku hirokan tapi kalau lama-lama udah lah aku memang niatnya kayak gini ya udah oke gak apa-apa, aku tetap lanjut tapi berat banget, serius bahkan 5 menit aja terasanya 5 tapi itu tidak tidur kan? enggak, aku tidak tidur tapi kalau sosok yang datang atau menghampiri ada? atau penampakan sekelebatan mungkin? ada, sekelebatan itu banyak bahkan aku tuh di depannya aku ya depannya aku kan, aku selesai makan ya udah selesai makan kalau orang tuh kalau selesai makan biasanya harus langsung cuci tangan ya nah itu aku memang tidak cuci tangan soalnya kan aku hemat air juga tapi aku takutnya kalau malam tidak ada air kan itu aku sampai tidak cuci tangan nah itu aku rasanya tangan itu geli karena aku habis makan iya 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 selesai aku kan lanjut lagi nah itu aku tangannya terasa geli karena? enggak tahu kenapa aku geli 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 terus aku liatin nah liatin liatin ke sebelah ternyata di depannya aku tuh ada tunggul tapi cair prank banget lho ada apa? kayak tunggul tapi ingutnya keluar semua beneran, dari dia itu cair prank kotor mukanya kotor ya maaf ya ini lodo ini udah keluar ternyata belah mata itu kalau diginiin besar ya dia hampir kayak mau copot gak mau copot oh my god beneran, dan hidungnya itu keluar hingga semua sampai terocot-terocot kayak gini praktekin dulu kamu udah bilang kayak gini? melatat melatat ini sih ganteng gak bisa itu kan kalau orang jawa habis makan udah langsung kalau enggak nanti direwangi punyul dan seta-seta bener itu karena aku habis makan atau apa memang gaguan itu banyak karena memang di pukuran ya jadi itu salah satu yang terberat dan banyak banyak yang lain ya tapi kalau kita ceritain nanti jadi di siaran radio gak selesa-selesa ya tapi garis besarnya itu yang paling serem oke jadi kan Mas Sado kan udah mendalami seperti keilmuan seperti itulah itu tidak jauh dari orang yang pengen minta dibantu alias pasien karena kan sekarang akhir-akhir ini banyak tamu ya banyak ya gesnya tamu yang ke kita itu gak cuma pengen foto tapi juga ada yang pengen minta tolong itulah kadang larinya ke Mas Sado aku sampai bingung makanya kalau ada tamu Mas Sado gak ada aku bingung apalagi yang halal seperti itu itu seberapa banyak tamu yang pernah kamu terima banyak Mas Sado ini juga ada saksi mata disini ya 1,2,3,4,5,6,7 ada beberapa pasang bola mata itu jadi saksi juga itu banyak serius yang mau minta tolong serius itu dari dari eh keluhannya apalah keluhannya kita gak sebut nama cuman keluhannya keluhannya mayoritas biasanya dia itu karena efek kesurupan terus ngefek sampai sampai hari ini juga gitu mau ngefek tadi malem yang kesurupan masing-masing efek terus digangguin hal-hal-hal itu terus berbacam-macam Mas Sado tapi kan kalau memang dia udah percaya ya apapun obatnya Insya Allah pasti maju nah aku aku pun cuma berdoaannya sama Kustia Allah gitu ya mudah-mudahan lantaran aku si pasien bisa sembuh amin 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 tapi ya ini bukan-bukan promo Mas ya tapi aku kemarin banyak yang nyaranin buat nyetak banner eh buka praktek nah itu kan Mas Sado kalau besok nanti aku asistennya wah yang ngatur waktunya ya intinya kalau kesini minta tolong ya sebisa mungkin kita tolong ya nah tapi bukan-bukan berarti aku Mas Sado dan Mas Sado dan teman-teman itu buka praktek kan bukan-bukan itu bukan-bukan itu kita cuma nolong kita kadang aku aku pun orang bodoh Mas Sado nggak tahu apa-apa sama-sama ya ya kuncinya itu kita mantap sama berdoa kan nah oke eh Mas Sado kan bergelut dengan dunia seperti itu pasti punya pusaka andalan pusaka andalan ini nggak pernah dilihatin dan hari ini kita akan minta Mas Sado untuk mengambil pusaka andalanya wah karena ini juga ini serius Mas Sado orang Jawa itu harus mempunyai yang namanya pusaka pusaka ini adalah sebagai alat ageman dia punya lah sebagai seorang laki-laki Jawa itu harus punya dan itu fungsinya sebagai ada filosofi di dalamnya sehingga orang itu nanti bisa tergerak untuk menjadi lebih baik itu yang namanya pusaka oke kita akan rehat beberapa menit karena kita akan melihat pusakanya Mas Sado oke dan saya akan pikir-pikir ya guys oke pusakanya yang keung gitu kan ya bukan yaudah guys kita tunggu ya guys oke oke sekarang Mas Sado sudah mengambil pusaka andalanya dan kita langsung lihat ukurannya gede banget sesuai dengan tubuhnya Mas Sado yang gede oke mungkin bisa dibuka Mas Sado ya kita bandingkan dengan keris yang normal ya karena aku juga ada keris normal oke Mas Joko juga tolong buka yang ini mas kita perbandingkan tuh kan kamera sama ya wow iya 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 benar 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 ini corok ulang gini wow gede banget nih Mas Sado sekarang kita bandingkan sama yang punya aku ya oke silahkan silahkan tuh kecil kecil ini ukurannya lebih besar iya memang coba wah ampun jauh jauh wah ini gimana Mas Sado bisa diceritain ini untuk lu e lu 5 dan dia pamornya sepert ya lu 5 itu kalau orang yang gak tahu eh belokan belokannya itu ada 5 ini 1 2 3 4 5 nah itu punya arti apa Mas kalau lu 5 ini kan pandawo kan ada pandawo 5 ya iya ini untuk kesatria gitu oh jadi dengan maksud gimana itu iya lambang kesatria lambang kesatria gitu 1 2 3 4 5 nah ini pamori seperti yang tadi aku bilang ini kan dikit-dikit Mas ya hmm berarti ini kemungkinan untuk keris dari Majapahit ya atau Majapahit atau lebih tua lagi ini setahu saya Majapahit nih Majapahit udah kalau sampai sekarang udah tua banget Mas sudah tua banget karena 1400 lah nah zaman berbisa ya iya sepertinya kita masih jadi apa amoba masih jadi sel oke dan ini dinamakan keris apa Mas Sado ini corok keris corok karena ukurannya lebih dari 40 cm lebih dari 40 cm dengan dapur keris dapur keris ini pulang geni ya pulang geni pulang geni itu maksudnya apa Mas Sado nah dari pulang geni itu adalah asap dari pembakaran yang pembakaran yang beraroma 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 contohnya kemenyan dupa dan lain sebagainya berarti ini penggambaran seperti asap wangi gitu ya jadi berliu-liu itu asap wangi yang katanya Mas Sado kalau keris itu kan sebagai pengantar doa kita ke Tuhan seperti dupa misal kita pegang dupa kita berdoa itu kan asapnya naik lah seolah-olah kalau orang dulu berlambang doanya ikut naik ikut sampai ke atas sampai ke atas kita mau membakar doa itu kan apa doanya kayak gitu ya yang nampaknya kalau mau lagu ya itu harus di Allah oh makanya seperti itu asapnya kan gondoni-gondoni kayak ambuni ngambar kumoro wah nanti ngambar kumoro bisa tekan ngerti-ngerti kayak gitu jadi waduh ini keren banget nih dan katanya udah mau ditukar motor sama orang aku pernah ya guys Mas Sado ini datangin orang nah pas ngeluarin pusat kayak ini katanya mau ditukar sama motor motornya bagus sih iya motornya motornya udah dibawa ke sini iya tapi Mas Sado gak lepas enggak 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 itu kelangganan kamu iya itu kelangganan kayak gini gak bisa di apa ya gak bisa dihitungkan dengan nomilan rupa bener kalau udah menjadi ageman ya kalau Entul memang berjodoh dan dia berjodoh sama Entul Entul ngasih maharaku 50 ribu kalau memang itu sudah sepakat tidak masalah mungkin gak apa-apa kalau memang tidak berjodoh sama Entul meskipun mobil Toyota Rush apa-apa Rush Rush ya itu kalau memang tidak berjodoh yaudah dua tunggu nggak mau bentar Mas Sado aku mau tanya kalau itu aku apa aku tuker pakai kelabang saya itu boleh nggak itu kan bareng saya itu kenapa kamu mau nuker yaudah guys dimasukkan dulu Mas Sado karena energinya memang lumayan oke guys kayaknya cukup ya sudah seperti itu ya untuk podcast hari ini dan ditunggu besok apakah kita akan podcast sama Mas Boy atau sama Mas Joko moyang panting terus di channelnya Garut Satya Muda jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa cintai terus budaya ini dan salam soko terima kasih terima kasih terima kasih